Oke, jadi ini adalah Aya Neo Geek, satu lagi handheld console gaming yang basisnya Windows. Masuk resmi ke Indonesia setelah kemarin ada brand sebelah yang launching ya. Ini saya beli di Urban Republic. Tam, makanya disini ada stickernya Tam, jadi ini masuk resmi ke Indonesia. Nah, ini saya beli ada promo ya, jadi promo cashbacknya itu 1 juta dan bundling dengan berbagai aksesoris. Jadi ada tempered glassnya, ada docking multi station, dan kita juga dapet tasnya. Yang nanti kita unboxing semuanya deh. Tapi buat kalian yang mungkin belum pernah denger brand Aya Neo, ini bukan bikinannya orang Bandung ya. Kalau itu kan Aya Naun, beda. Kalau kita lihat di website-nya, Aya Neo ini dibuat sama gamers untuk gamers. Yang di website-nya pun mereka claim karena mereka gamers juga, basicnya. Jadi mereka tahu kebutuhan gamers. Katanya Aya Neo itu pengen bikin produknya itu terjangkau untuk gamers. Terus masalah-masalah kayak panas di handheld console itu juga udah dikasih heat dissipation yang lebih baik, kata dia ya. Tapi nanti kita buktikan. Terus masalah baterai juga katanya diperbaiki, vibration motornya juga lebih baik dibandingkan console live. Wah, itu claim yang bener-bener lumayan pede ya. Tapi coba kita lihat dulu deh. Kita coba unboxing, dan di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Tapi sebelum itu, untuk yang kita bahas ini, variannya adalah yang AMD Ryzen 7 6800U. Jadi dia ada 2 SKU ya. Yang kita bahas ini namanya Fantasy Black, 16GB RAM-nya. Terus 512GB untuk storage pakai Windows 11. Ada satu lagi yang Crystal Purple. Itu bukan cuma beda warna aja, tapi juga beda secara spesifikasi di layarnya. Dan Aya Neo ini, kalau saya lihat di websitenya, historinya dia mulai buat handheld console itu tahun 2020. Dan beberapa produk handheld-nya juga udah banyak ya. Nah, yang terbaru sekarang itu Aya Neo Geek ini. Dan di dalam paket pembeliannya, kita dapat kayak semacam blueprint desainnya gitu ya. Oh, ini tapi bukan stiker karena nggak bisa dikletek. Terus juga ada beberapa buku panduan di sini. Jadi tombol-tombolnya itu untuk apa? Ini sih saya nggak perlu buku panduan. Karena saya juga sering mainin handheld console, jadi kayaknya nggak perlu deh ya kalau untuk saya baca buku panduan. Tapi nanti kalau misalkan di tengah jalan saya bingung, ya saya baca buku manualnya. Oke, jadi untuk handheld-nya, wah kayak gini ya. Handheld-nya itu warna hitamnya itu mirip dengan Steam Deck. Dan katanya desainnya itu dibikin secara UV. Jadi walaupun dia warnanya hitam, saya kan termasuk orang yang tangannya ini cepat banget basah. Dan kalau misalkan bahannya warna hitam kayak gini, biasanya itu nempel banget fingerprint. Tapi ini nggak loh. Tuh, ini basah. Ini nempel fingerprint. Tapi nggak ada magnet fingerprint-nya. Wow. Terus dia juga bilang kalau dia nggak ada screwdriver-nya, nggak ada baut-nya. Memang ini kalau kita lihat bener-bener nggak ada baut ya. Tapi nanti kita bahas lebih. Sekarang kita coba lihat dulu. Di sini ada apa lagi? Jadi di sini ada, oh apa nih? Oh di sini kayak semacam petunjuk aja ya. Kalau yang di organese yang ini, itu untuk kabel USB-nya, terus ada adapter-nya. Dan kita juga dapet kayak semacam converter ya. Dari colokan yang gepeng ke colokan yang Indonesia, yang kaki panjang itu. Jadi adapter-nya kecil kayak gini. Dan dia punya daya itu 65W. Nah, ini kan kalau misalkan kita lagi traveling keluar, biasanya colokannya kayak gini. Tapi kalau dipakai di Indo, kita bisa pakai kayak semacam adapter-nya kayak gini. Mirip charger-nya Maybook. Jadi kalau mau pasang di Indo, tinggal diginiin aja. Kayak travel adapter gitu lah. Terus kita juga dapet dongle Type-C to Type-E kayak gini. Ada dua ya, tapi ini apa? Sama juga dongle-nya. Oh, sama ya? Jadi ini biasanya buat stick ya. Ini berarti port-nya Type-C semua nih. Oh iya. Jadi port-nya Type-C semua. Untuk menghadirkan Type-E, kita perlu adapter kayak gini. Terus kita juga dapet berbagai macam model travel adapter. Ada yang kaki tiga, ada yang miring kayak gini. Karena memang berbagai negara, itu beda-beda colokannya. Terus ada handheld pad-nya juga. Nah, ini kalau kalian beli ketika masa permunya habis. Jadi kalian cuma dapet ini. Tapi ketika kalian beli masa permu, kalian juga dapet multi-station-nya juga. Karena di handheld-nya ini, kalau kita lihat, dia cuma ada USB-C ya. Yang bagian kiri, ini bisa support sama charging juga. Yang bawah juga support charging. Sementara yang sebelah kanan ini cuma data only. Terus di bagian atas ini ada exhaust, di mana untuk membuang panas. Di sini ada beberapa tombol shortcut. Yang saya baca ya, itu bisa kita custom juga. Di software-nya Ayanip. Di sini ada volume up and down, ada tombol power. Yang tombol power-nya ini juga bisa jadi fingerprint. Terus di sini ada microphone. Di bagian bawahnya, ini ada audio jack dan juga ada tempat untuk microSD card. Karena 512GB itu pasti paling cuman kalau game AAA. Paling cuman 3 game lah. Makanya kita butuh storage eksternal tambahan. Kalau misalkan butuh, bisa ditaruh di sini. Terus ada mic lagi di sini. Dan udah ya, di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Ada speaker di sini. Nanti kita coba untuk kualitas speakernya kayak gimana. Kontrolnya, apakah ada error. Kita coba juga pakai game speed tester. Sekarang saya mau lihat dulu untuk multi-dock station-nya ini. Kayak apa modelnya? Nah, jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Jadi, cara pakainya kita tinggal tempelin aja si Aya Naon. Eh, sorry. Aya Neo-nya ini ke multi-station-nya. Seperti ini, kalau misalkan kalian pengen mainnya itu nggak mobile. Jadi, kita bisa main di TV, di monitor lain. Dengan beberapa docking-nya yang ada di sini. Nah, posisinya kan kayak gini ya. Nah, kita colokkan USB-C yang bawah itu sama multi-station-nya ini. Terus, di sini ada beberapa port. Nah, di sini kita bisa pakai port untuk HDMI 2.1. Terus, di sini ada LAN juga. Kalau kalian pengen main dengan koneksi yang lebih stabil. Ada USB-C yang support dengan Thunderbolt 4. Terus, ada dua buah USB Type-A. Dan juga USB-C lagi. Nanti kita demo-in juga. Kalau misalkan kita pakai TV. Jadi, kita pakai TV nanti di sana. Kita demo-in. Sekarang, kita coba nyalakan si Aya Neo-nya. Atau kita mau buka dulu deh. Ini ya. Kita coba lihat tasnya. Jadi, kalau misalkan kalian lagi traveling. Terus, kalian mungkin di pesawat atau di kereta. Itu kan biasanya berjam-jam ya perjalanannya. Jadi, kalian bisa taruh di sini si Aya Neo-nya. Terus, perkabelannya bisa ditaruh di sini. Wah, ada strap-nya juga ya. Jadi, kalau misalkan mau digantungin di tas. Atau ditaruh di tangan kayak pouch gitu juga bisa. Nah, ini untuk multi-station-nya aja. Kalau saya lihat ya, harganya itu sekitar 1,2 juta. Belum lagi tempered glass-nya ya. Jadi, paket lengkap. Kalau misalkan kalian beli pas promo di Urban Republic. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Selain itu, juga ada cashback senilai 1 juta rupiah. Jadi, lumayan kalau misalkan kita beli sekarang. Ini pasalnya gini aja harusnya ya. Oke, sekarang saatnya kita nyalakan. Dan ternyata untuk stick-nya, ini dia RGB. Wah, ini booting-nya udah Aya Neo. Jadi, Aya Neo-nya juga punya OS-nya sendiri. Yang base-nya itu pakai Linux. Jadi, Windows 11. Tapi ada OS Aya Neo-nya. Jadi, kayak semacam dia bikin OS khusus gitu. Untuk mengoptimalisasi game-game yang ada di dalamnya. Tadi kan saya bilang ini fingerprint. Dan sudah saya registrasi. Kita coba ya. Wih, langsung masuk ya. Jadi, nggak usah masukin pin lagi. Nah, jadi ini Aya Neo-OS-nya. Jadi, di sini kita bisa atur kayak semacam kita mau sync data nih ke Xbox atau ke Steam bisa. Ini udah saya sync-kan. Terus, juga ada pilihan opsi lain. Jadi, dia kayak semacam shortcut gitu ya. Tapi, kita mau coba main game Forza Horizon. Tapi, sebelum kita main Forza Horizon, ini udah saya install. Download-nya lumayan lama tadi ya. Karena 150GB untuk game Forza Horizon 5 ini. Jadi, saya mau pengen tahu untuk tes circularity-nya dulu. Jadi, kita masuk dulu ke Gamepad Tester. Dan sekarang kita coba circularity-nya ya. Wow, untuk average error-nya cuma 0,5%. Gila. 0,5 itu berarti latency-nya rendah banget. Biasanya controller-controller kayak Xbox itu bisa 11%. Bisa di atas 10%. Ini untuk dapat 0,5%. Ini kalau kalian gunakan untuk main game FPS. Kalau tangan kalian cepat dan terbiasa pakai controller. Wah, ini enak sih ya. Karena, let off-nya, error-nya itu rendah banget. Cuma 0,5%. Terus, untuk tombolnya ini juga nyaman banget. Empuknya, soft-nya itu pas. Di bagian control-nya ini. Terus, selain tombol yang mirip dengan Xbox ya. Kalau misalkan kita pencet yang bagian ini, yang ada logo Aya Neo-nya, dia bakalan kayak semacam buka Aya Neo OS-nya. Nah, kayak gitu dia bakalan balik lagi. Jadi, kalau misalkan kalian udah install game di Windows 11 kalian, di Aya Neo ini, itu bakalan masuk ke Aya Neo OS-nya untuk bisa dioptimalisasi sama dia. Dan bisa gampang dimainkan. Terus, kalau misalkan kita pencet sekali aja, nggak ditahan, dia akan muncul Aya Neo Quick Tool kayak gini ya. Jadi, kalau misalkan kita lagi main game, kita bisa pakai mode 22W. Jadi, biar game-nya itu lebih powerful. Kalau misalkan, ya game-nya ringan kayak Zuma gitu aja, pakai Pro Mode aja. Di sini juga ditampilin kayak semacam CPU-nya itu, usage-nya berapa persen, temperaturnya berapa, speed-nya berapa, fan-nya berapa, GPU-nya ada di mode apa. Jadi, lengkap. Karena saya pernah nge-review handheld console yang saya nggak mau ngusebutin brand-nya, tapi dia nggak ada kayak semacam OS-nya gitu. Jadi, cuman ya Windows-Windows aja, tapi dia nggak bikin OS-nya untuk mengoptimalisasi antara hardware, software, dan juga firmware dari console itu. Oke lah, jadi sekarang kita coba langsung untuk main game Forza Horizon 5. Ini sebenarnya kalau kita main di PC, wow, speknya harus gede banget ya. Terus kalau kita ngomongin layar, yang kita bahasin ya, sambil kita nunggu booting-nya Forza Horizon ini kelar. Untuk layarnya ini, dia pakai resolusi yang sayangnya belum Full HD. Yang Full HD itu ada di Crystal Purple. Yang ini resolusinya itu ada di HD, dengan Pixel Dimensity-nya ada di 219 pixel per inch, brightness-nya 500 nits. Karena memang dia tujuannya untuk mobile. Kalau misalkan brightness-nya rendah banget sih, sayang ya. Terus untuk sRGB-nya hampir 100%, jadi kualitas warnanya itu real. Tapi sekarang langsung aja kita coba ya. Untuk speakernya, ini coba saya nyalain full. Wah, speakernya kayak gini nih, suaranya. Wah, lumayan imersif ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen main game lebih imersif lagi, bisa pakai headset di audio jack-nya sebelah sini ya. Oke, kita sekarang coba masuk main game Forza Horizon. Dan Ayaneo bilang kalau ini Nero bezel ya. Sebenarnya kalau untuk bezel-nya di bagian bawah atas memang dia tipis, tapi untuk bagian kanan-kiri itu masih lumayan tebal ya. Tapi karena warnanya ini black, jadi kesannya itu kayak Nero bezel gitu, kayak full frame gitu. Oke, sekarang kita coba main Forza Horizon 5. Ini kemarin saya sampai mana ya? Uh, suaranya ini keceng banget. Wah, kontrolnya enak sih. Ini enak sih kontrolnya. Ini mobilnya terlalu kenceng. Coba. Uh. Kalian akan lihat, ini padahal kalau misalkan game racing kayak gini ya, itu fps yang dilute. Jadi kan kalau misalkan kita gerak, kita tekan, dia harus melute tekstur gambar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nggak ada lagi sama sekali. Saya pakai mobil yang lumayan kenceng ya. Tapi saya lihatnya dari layar yang ada di sebelah kiri saya ini. jadi agak sulit ya. Kalau misalkan saya lihat dari sini ya. Dan untuk vibration feedback-nya ini pas ya. Jadi ketika saya belok, terus kena jalan makadam atau jalan berlubang, dia itu nggak asal geter gitu. Coba ngetrik ya. Ah. Off-road guys jadinya. Ini tombol-tombolnya enak sih. Biasanya ada kontrol yang ininya itu keras. Kontrolnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main tuh nggak nyaman. Tapi ini soft. Dan bahannya ini, nah, ini kalau kalian lihat nggak magnet fingerprint walaupun ada keringat saya. Karena tangan saya itu cepat banget buat keringat tuh. Ini kalau misalkan di device lain yang dia pakai anodize-nya, itu bakalan cepat banget. Ini kotor sih ya, tapi nggak magnet fingerprint kayak device laptop-laptop warna hitam yang biasanya saya bahas. Wah ini soalnya ini siap banget gitu ya. Nah ini nggak ada lagi sama sekali guys. Padahal for the original ini kalau kita mainin di PC, wah itu speknya harus pencet. Kalau nggak dia patah-patah. Oh, coba kita risk aja ya. Kita coba, nah tadi ada risk. Jadi, ini kan cuma satu mobil nih. Kalau risk kan harusnya mobilnya banyak. Apakah dia, wah lah. Saya mau kayak di YouTube-YouTube se-screen kayak gini langsung aja. Ini mobilnya yang terlalu terlalu strong. Kalau kalian lihat detailnya sebentar ya. Detail gambarnya ini masih oke banget. Jadi warna langitnya, warna mobilnya. Itu birunya biru-biru pas gitu ya. Oke, jadi disitu ada kompetisi. Kita coba lihat. Kita coba ikut kompetisi. Dan responsif ya. Jadi latensinya rendah banget. Kalau misalkan saya gas. Tuh. Jadi dia terbukti untuk gamepad-nya ini. Tuh. Melancar. Jadi dia terbukti. Tapi nanti kita coba main game cyberpunk. Karena cyberpunk kan lumayan berat juga. Dan dia open world ya. Kita coba nanti disitu apakah ada level dimana sih eventnya ini. Di depan ya. Nah, jadi sekarang kita ikut kompetisi biar frame-nya lebih padat. Karena kalau balapan kan berarti lebih banyak ya. Kita pilih mobil dulu. Yang handlingnya enak aja. ini kali ya. X5. Ini karena kayaknya bakalan off-road. Map-nya. Dan warnanya ini kita bisa ganti ya. Bukan biru aja. Jadi di Ayanio OS-nya kita bisa ganti nih. Warna RGB-nya ini. Ya, semoga aja ke depan in-game dia bakalan berubah-ubah warnanya sesuai dengan game yang kita mainkan. Sesuai dengan efek in-game. Itu bakalan lebih bagus lagi sih. Karena ini cuma masalah software update aja. Secara hardware warnanya udah ada. Pasti bisa lah Ayanio. Karena tagline-nya kan udah 4 gamers 2 gamers. Jadi kalau sayangnya kalau misalkan dia pas lagi cinematic kepotongnya. Ini kalau misalkan udah base kayak gini. Dia lebih lebar. Ini kan masih cinematic. Dia bakal lebar lagi. Oke, sekarang kita coba balapan. Apakah saya bisa untuk dapat 2-1. Wow, jalannya lumayan berkelok-kelok guys. Nah, di Forza ini kalau kita gak lewatin checkpoint-nya gagal ya. Jadi checkpoint-nya ada bendera kuning itu harus tetap dilewati. Ini enak sih controller-nya sih. Gak ada delay gitu. Sayangnya saya gak terlalu pro main game racing gitu. Ini suaranya paling mentok. Terus dia gak gember juga. Jadi kalau misalkan main tanpa menggunakan headset pun menurut saya gak ada masalah. Ini kita ke posisi 12 nih. Wah, kacau. Tadi kalau misalkan pas gak shoot juara 1. Pas di shoot juara 12. Malu-malu ini namanya. Tapi tenang guys. Kita pasti susul. Ya, minimal juara 11 lah ya. Wah, geternya enak sih. Geternya itu gak asal geter seperti yang saya bilang tadi. Dan pas race itu feel-nya adrenalinnya banyak rasa gitu dengan geternya. Jadi pas nabrak ini dia geter. Pas drifting dia geter. Geternya itu geter-geter yang mahal lagi ya. Gak asal geter. Gak ada masalah di game ini. Kalau kalian lihat dari tadi gak ada lag sama sekali. Baterainya tadi ketika kita main berapa tuh? 93%. Sekarang kita coba kalau misalkan nah, udah selesai. Kita coba lihat sekarang baterainya ada di 84%. Ya, murangnya lumayan ya. Kita main paling 15 menit ini tadi. Jadi dari 93% ke 84% sekitar 9%. Oke lah. Sekarang kita coba untuk main game lain. Kita main game cyberpunk ya. Dan game cyberpunk ini bisa dibilang game yang lumayan berat juga. Jadi kalau kita gunakan untuk main game ini di PC speknya itu juga harus mumpuni ya. Kalau misalkan kita pengen gambarnya bagus dengan retracing-nya Ultra DLSS-nya Off tapi kita coba di handheld sekecil ini dengan Ryzen 7-nya kayak gimana ya. Dan 15 menit kita main Forza Horizon tadi belum ada panas yang berlebih. Dia gak demam sama sekali. Jadi kita coba sekarang main game ini guys. Oke. Ini kita coba lihat dulu ya. Kalau misalkan kita, wah tapi saya gak terbiasa sih ya. Kalau misalkan main game FPS atau first person shooter kayak gini pake controller. Tapi ini sebenarnya rendah latency-nya. Tapi karena saya gak terbiasa. Terbiasa pake boss gitu. Ini sih lumayan lah. Oke. Jadi kita coba buka terus kita cari musuh ya. Eh kebalik ke sana. Ah susah ini. Susah ini. Karena terbiasa pake boss ini kayak enak gitu. Garakin senjatanya. Tapi ini kita coba deh. Mana musuhnya tadi? Eh. Oh itu. Wuh. Kena tadi guys. Gila. Lumayan lagi. Ah. Lumayan gigi lah. Bentar ya. Sebentar ya. Wah susah kalau pake control saya gak terbiasa. Mana musuhnya itu tadi? Itu lagi. Wuh. Gigi ternyata. Aduh merubutnya. Bentar 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 bentar. Sabar guys. Oke. Lumayan dapet. Wah. Dan gak ada lag sama sekali. Ini padahal lembah ku tembak. Dan juga terjadi ledakan. Dan saya mati ternyata guys. Dan itu tadi aja udah makan 4% ya. Kalau kita masuk ke mode gamenya ya. Yang 22W tadi. Lumayan baterainya kalau kita gunakan mode ini. Tapi kenapa saya pake mode ini? Karena saya gak mau ngelag ya. Kalau misalkan main. Terus di Ayanio Space. Bagian assistant ini kita bisa lihat spesifikasinya. Terus informasinya juga. Apps apa aja yang bisa di install disini. Jadi ada beberapa apps third party gitu. Yang bisa dikonekkan sama Ayanio Space. Kayak metadata editor dan lain-lain disini. Kita juga bisa atur tombol-tombolnya. Kayak gini ya. Kalau misalkan kalian gak suka warna yang itu tadi. Kita bisa pilih warnanya. Atau animasinya. Bisa bleed. Terus bisa static. Kalau saya sih static aja. Terus tombol-tombolnya ini juga bisa kita custom makronya. Jadi kalau misalkan kita mau ganti untuk shortcut apa. Nah ini tinggal pilih aja. Terus kalau misalkan tombol yang ini mau shortcut apa. Ya bisa diatur lah semuanya sesuai dengan kemauan dan juga keucuan kalian. Oke tadi kan kita udah cobain untuk main di layar 7 inch-nya ini ya. Tapi gimana kalau misalkan kita main ke TV 75 inch. Atau monitor yang lebih gede dari inilah. Apakah dia performanya masih tetap. Langsung aja kita coba. Oke ini sekarang udah kita setup ya. Jadi kita pake multi station-nya. Kalau kalian lihat disini ini udah saya konekin. Jadi karena ini baterainya habis. Ini static PS5 sebenernya. Jadi bisa dipake disini. Dan karena baterainya habis saya koneksikan ke Type-C-nya yang disini. Terus untuk multi station-nya di bawah. Nah ini saran saya. Kalau misalkan pake stick jangan pake kabel ya. Takutnya kalau misalkan ini kita mainnya terlalu ekstrim. Terus dia ketarik. Setz. Yang jatuh. Bukan ininya yang kejabut. Tapi bakalan si Ayanio-nya yang jatuh. Nah di docking station-nya ini. Di sebelah kanan itu juga ada slot SD card-nya ya. Jadi kalau misalkan kita butuh storage tambahan. Bisa lewat docking station-nya ini juga. Ini saya koneksikan pake HDMI ke TV 75 inch. Sekarang kita coba liat dulu. Tadi udah saya setting di medium sih ya untuk grafiknya. Jadi. Nah ini grafiknya udah pake preset medium semuanya. Dan karena resolusi layarnya si Ayanio ini gak full HD. Jadi kepotong. Kalau kalian liat ada frame hitam. Bagian kanan kirinya itu. Karena resolusinya ada di 1280 x 800. Tapi kalau untuk gameplay-nya. Ini gak ada. Belum ngerasa lagi sama sekali sih ya. Dan. Jujur. Saya lebih ngerasa enak main di Ayanio-nya langsung ketimbang pake stick-nya ini ya. Karena stick PS5 ini. Dia sebenarnya ada haptic-nya. Ada vibrate-nya. Tapi ketika main di sini ya. Itu vibrate-nya gak kerasa. Kayak gak muncul gitu. Mungkin si stick-nya ini gak ngenali si Ayanio-nya. Jadi vibrate-nya itu gak ke-detect. Tapi kalau kita main langsung pake Ayanio-nya tadi. Itu bisa langsung ke-detect. Wah. Gila sih ini ya. Jadi selain bisa digunakan untuk handheld console. Kalau misalkan kalian lagi di luar rumah. Mungkin lagi mobile. Di pesawat atau di kereta. Terus kalian di rumah pengen main ke layar yang lebih gede. Dengan bonus docking-nya ini. Kita bisa main ke monitor ataupun TV. Asalkan yang ada XJMI atau USB-C yang juga udah support sama DisplayPort. Dan untuk gambarnya masih oke sih ya sebenarnya. Walaupun sayangnya resolusinya gak di Full HD. Wah. Ini terlalu deket kayaknya sama ini. Tapi kalau saya terlalu jauh itu kayak takut ketarik. Karena kalau TV-nya gede ini mainnya terlalu deket. Mata saya makin sakit. Wah ini gak ada masalah. Jadi kalau misalkan ini sekarang kita ada di speed berapa nih. 160, 169. Kalau kita lihat gak ada drop FPS. Yang saya rasakan juga gak ada lag sama sekali. Padahal game racing itu lumayan kenceng load teksturnya. Wah itu. Jadi gak ada. Wah ada nabrak lagi. Platnya aja udah DK1D nih. Orang Bali nih berarti ya. DK1D. Sekarang kita coba ya. Kalau misalkan gak pake stick yang bikin sama Alianium. Stick yang di APS5. Kita konekkan dengan Type-C-nya ini. Apakah stick-nya ini lebih enak. Karena yang saya rasakan kayak kurang gimana gitu stick-nya. Wah itu kalau kalian lihat average error-nya itu ada di 9% ya. Untuk stick-nya PS5 ini. Padahal stick-nya mahal ya. 1 juta sekian gitu. Untuk yang kanan average error-nya itu 9,2%. Yang kiri 10,1%. Sedangkan kemarin ketika kita tes pake controller-nya Ayanium itu cuma di 0,5%. Ini pake kabel ya. Jadi gak pake Bluetooth. Harusnya sih latency-nya rendah. Tuh. Jadi makanya tadi ketika di game saya ngerasanya kayak lebih enak di Ayanium itu. Pas belok-beloknya itu kayak lebih terasa lebih responsif aja. Oke lah. Jadi aduh. Jatuh lagi. Jadi cukup segitu aja video unboxing dan juga hands-on. Serta review dikit-dikit aja ya dari Ayanium Geek. Yang harganya sekarang itu ada cashback 1 juta di Urban Republic. Dan ada banyak bundling aksesoris kayak multi-station-nya ini yang berguna banget. Kalau misalkan kalian gak main di luar. Bisa dikoneksikan ke monitor. Terus bisa pake banyak port-nya kayak LAN tadi. Terus juga beberapa port type-A-nya. Kalau misalkan stick kalian belum USB-C. Kayak stick saya ini. Jadi kalau masalah port, lengkap lah. Kelebihannya kalau dari Ayanium-nya sendiri jelas itu controller-nya. Controller-nya itu responsif banget dengan average error. Cuma average error circularity-nya itu cuma 0,5%. Baik yang controller kanan ataupun yang kiri. Kalau joystick-nya ini yang saya pake ini. Average error-nya itu ada di 10% tadi ya. Jadi lebih enak kalau misalkan kita main langsung di situ. Tapi kekurangannya layarnya dia belum Full HD ya. Terus kalau misalkan pake docking. Karena docking-nya itu support sama USB-C charging. Jadi kita bisa sama nge-charge juga. Dan kelebihan lain secara quality saya suka. Dia itu materialnya soft. Kalau main di sini lebih enak. Lebih responsif. Dia kelebihannya soft. Abis itu tombol-tombolnya juga empuk. Enak. Kekurangannya sih layar ya. Layarnya ini nggak Full HD. Tapi nggak Full HD kalau kita main di layar 7-in. Sebenarnya nggak terlalu terlihat pixelated. Dan storage-nya 512. 512 sebenarnya udah cukup luas. Tapi ini saya coba main game Cyberpunk. Terus Forza Horizon tinggal saya berapa tadi? VISA 70GB. Jadi kalau misalkan mau gamenya nambah lagi. Ya mau nggak mau harus nambah dengan storage tambahan. Yang speed-nya jelas lebih kenceng speed-nya si SSD-nya Ayan Neo yang NVMe game for 6000 Mbps ini. Oke lah. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dikasya Budi and see you on the next video. Bye-bye.